Halo Vivi Dedes, saya Iba Suki. Kalau kalian ingin tahu anything about tenis, ayo aku kasih tahu. Kalau pertandingan tenis single itu satu lawan satu. Kalau kita mainnya double, itu dua lawan dua. Untuk pertandingan single itu harus dalam dua set straight, dua kosong, atau kalau rubber set, ada set ketiga, jadi dua satu. Dan itu ada tiebreak-nya, itu bisa tiebreak best of ten games. Aturan service dalam tenis, kalau untuk single, itu biasanya berdiri di belakang garis baseline, melakukan service itu cross over. Service-nya harus masuk di dalam kotak service line, itu kalau service. Aturan skor berbeda, kalau orang mungkin kalau orang kita taunya kan badminton, satu, satu, dua, satu, gitu. Tennis berbeda. Tennis itu ada 15-0. Terus kalau lawannya bikin poin lagi, bisa 15-0 sama. Lalu 30-15, 40-15, baru game, baru 1-0. Itu aturan dari sisi poin per poin sampai dengan 6 game. Kalau juice, kalau dalam event juice itu 40-0 sama, itu juice namanya. Abis juice itu ada advantage, jadi ada add-out atau add-in, gitu. Jadi keuntungan untuk penerima atau keuntungan untuk pemberi, gitu. Dalam service itu kan kita bisa dapat dua bola. Service pertamanya untuk net, masih ada harapan untuk service kedua. Jangan sampai net lagi atau out. Kalau kita melakukan kesalahan ganda, dua-duanya mati, atau entah itu menet atau out, itu namanya double. Ini namanya single alley. Kalau kita bermain single, harus selalu berada di dalam. Jadi bola kalau begini keluar. Ini kalau bermain double, ini bisa sampai sini. Ini namanya double alley. Jadi bola harus selalu di dalam. Megang net berarti kalau kena net, take itu nggak bisa. Sama halnya dengan kita mukul, kena racket tapi double. Dalam arti kenanya dua sisi, dua kali. Itu juga nggak boleh. Sama juga dengan orang mukul. Tapi lawannya ngejarnya ternyata jatuhnya sampai dua bola. Itu juga nggak bisa. Jadi hanya satu pantulan saja. Service ace itu kalau service tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Dan service kita masuk. Itu dinyatakan ace. Pertandingan tenis itu benar-benar silent and quiet. Nggak usah orang mau saling mengolok ya ibaratnya. Tapi ada penonton yang berdiri atau ada salah satu penonton yang jalan aja, pasti pemain akan berhenti. Nunggu sampai dia diem, duduk, baru jalan. Jadi penonton pun harus silent. Oke, itu semua tadi knowledge, sedikit pengetahuan tentang tenis dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bermain tenis.